Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wendy. Buat kalian yang lagi cari HP dengan baterainya yang awet, RAM-nya 4GB, lalu storage-nya yang cukup besar, ini bisa jadi salah satu pilihan. Ini adalah Infinix Hot 20i. Untuk harganya yang saya pegang ini di Rp 1.579.000 dengan storage 128GB. Untuk yang 64GB, harganya itu di Rp 1.469.000, bedanya cuma Rp 100.000an. Jadi, mending pilih yang 128GB aja, bedanya cuma dikit. Untuk link pembelian, saya taruh di deskripsi video ini, di official store Infinix di Tokopedia. Biasanya suka ada yang nanya, bang belinya di mana? Nanti bisa cek aja sendiri setelah video ini selesai. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar channel ini bisa bertahan dan terus bikin video kayak gini. Perasaan channel Youtube ini supi banget. Oke, langsung aja saya akan unboxing. Nah, disini box-nya berwarna hijau. Disini ada logo Infinix, lalu disini ada Hot 20i, dan disini tuh kelihatan kayak ada emboss-nya gitu. Tulisannya itu Fast & Fun. Lalu disini ada 5000mAh untuk baterainya. Disini 4GB plus 3GB extended RAM. Lalu 128GB untuk internal memory atau storage-nya. Disini ada logo Infinix, lalu disebelah kiri atau kanannya itu Hot 20i tulisan. Lalu di bagian bawahnya sini ada keterangan warnanya, Wilderness Black. Warnanya ini hitam, lalu ada IMEI dan ada keterangan produksi. Lalu di bagian belakangnya sini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Oke, langsung aja saya akan buka. Rapat sekali packing-annya. Oke, ini dia. Saya akan keluarkan. Oke, ini dia HP-nya. Lalu disini kita dapat apa aja. Nah, disini ada SIM Ejector. Lalu ada manual book serta kartu garansi. Lalu kita dapat hard case. Lumayan elastis juga. Dan disini ada kabel micro USB. Lalu ini untuk chargernya. 10W ya? Oke. Kita singkirin dulu. Lalu ini dia Infinix Hot 20i. Oke, kita cabut yang ini dulu. Oke, saya akan coba cabut aja. Oke, finishing-nya ini mengkilap kayak kaca ya. Tapi ini bahannya semuanya dari plastik. Belagian belakang, frame, body ini plastik semuanya. Oke, ini dia Infinix Hot 20i. HP ini dirilis akhir tahun 2022. Bisa dibilang masih sangat baru. Lalu, dengan konektif test 4G LTE tentunya. Nggak perlu ada 5G di HP harga segini. Dan layarnya ini HD 720 x 1612 pixel, 6,6 inci. Tipe panelnya IPS LCD 20 banding 9 dengan kerapatan pixel 267 dpi. Kecerahan maksimumnya di 500 nits. Lalu, chipset-nya ini Mediatek Helio G25 yang mana memang ini kelasnya entry-level. Android-nya Android 12 dengan XOS 10.6, RAM 4GB, internal storage ada yang 64 dan 128GB. Kalau masih kurang, bisa ditambah dengan microSD card yang sudah tersedia slot-nya. Untuk kameranya ini triple camera, yang utama itu 13MP, wide app 1.8, sisanya cuma QVGA. Dengan perekaman maksimum video di resolusi 1080p 30fps. Di sini ada dual tone flash. Lalu, di sini ada fingerprint scanner. Dan untuk kamera depannya itu 8MP dengan AI portrait selfie camera. Speakernya di bagian bawah sini. Speakernya mono, di atasnya cuma buat earpiece aja. Lalu ada Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan FM radio. Baterainya ini 5000 mAh, maksimum daya ngecas di 10W. Reverse charging atau bisa buat ngecas HP atau geot lain sampai dengan 5W. Untuk di bagian atasnya ini mulus aja, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian sebelah kanan, kita lihat di sini ada tombol volume. Lalu di sini ada tombol power. Dan di bagian bawahnya CD ada lubang speaker. Yang mana cuma mono aja speakernya. Dan ini ada port microUSB. Lalu ini lubang untuk mikrofon. Dan ini lubang untuk audio jack 3,5mm. Lalu di sebelah kirinya dia ada untuk SIM tray. Ini triple slot ya. Bisa untuk dual nano SIM dan satu microSD card. Coba kita buka aja. Oke, yang pertama saya akan coba untuk kameranya dulu. Ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang Infinix Hot 20i. Dengan resolusi Full HD 1080 di 30fps. Maksimalnya cuma segitu aja. Oke, untuk cek kestabilannya kita coba sambil jalan. Ini saya genggam dengan dua tangan. Untuk warna dan suaranya silahkan di cek sendiri. Seperti ini suaranya. Oke cukup, saya langsung switch ke kamera depannya. Oke ini dia hasil perekaman dari kamera depan Infinix Hot 20i. Dengan resolusi Full HD 1080 di 30fps. Untuk suaranya gimana? Oke. Untuk diarahkan ke atas jadi seperti ini. Saya menggunakan dua tangan untuk pegang HP-nya. Kelihatan banget. Oke. Jadi gitu untuk mengeteskan kameranya. Sekarang tinggal tes untuk main game. Oke setelah saya tes kamera, saya akan coba untuk main game. Di sini saya akan coba untuk main Mobile Legends. Untuk settingan grafis defaultnya, kita langsung dapat di refresh rate tinggi dengan grafis yang sedang. Terima kasih telah menonton! Untuk main Mobile Legends, selama 15 menit, baterainya berkurang cuma 2%-an aja. Awet banget di baterainya. Sekarang kita cobain untuk main PUBG Mobile. Di jam 2019, baterainya itu di 44%. Untuk settingan grafis di PUBG, kita dapat smooth medium. Tapi bisa dinaikin ke balance medium. Udah maksimal segitu aja. Jadi kita pilih yang smooth aja, biar lancar mainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!